Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobatku semuanya video kali ini saya akan membuat masakan berbahan dasar ayam yaitu ayam goreng crispy buat yang penasaran simak videonya sampai habis bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video resep terbaru dari channel kita oke langsung aja kita simak video selanjutnya oke lanjut untuk bahan-bahannya disini saya menggunakan satu sendok teh lada-lada butiran 3 siung bawang putih dan satu ruas jahe atau sesuai selera aja ya lanjut satu sendok teh garam dan untuk ayamnya disini saya menggunakan setengah kilogram ayam yang sudah dibersihkan lalu di blender sampai halus Oke kemudian tuang bubunya ke dalam ayam yang sebelumnya sudah dibersihkan ya lalu diaduk-aduk supaya bumbunya meresap ke dalam ayamnya aduk-aduk menggunakan tangan saja dan pastikan tangan kita dalam keadaan bersih ya sebelumnya sudah dicuci dulu ya oke kalau bumbunya sudah tercampur rata dengan ayamnya kemudian masukkan ayam ke dalam plastik atau wadah tertutup lalu masukkan ke dalam kulkas dan liamkan selama kurang lebih 3 atau 3 sampai 12 jam ya supaya bumbunya meresap ke dalam dagingnya dan ayamnya menjadi empuk lanjut kita membuat tepung bumbunya disini saya menggunakan satu sendok teh garam saat setengah sendok teh lada setengah sendok teh bawang putih bubuk ya opsional kalau enggak kalau enggak ada juga apa-apa satu bungkus satu bungkus kaldu bubuk terserah mereknya mau merekkan masako mau roiko terserah apa-apa saja enggak apa-apa ya kalau misalkan enggak ada kaldu bubuk juga bisa diganti dengan penyedap rasa sasa untuk takarannya kira-kira sekitar setengah sendok teh saja dan setengah sendok teh baking powder atau soda kue disis dan tepungnya saya menggunakan tepung merek cakra kembar setengah kilogram ya setengah kemudian di blender sampai halus oke lanjut setelah bumbunya sudah benar-benar halus kemudian campurkan bumbu tadi ke dalam tepung terigu kemudian saya aduk-aduk supaya bumbunya supaya bumbunya menyatu dengan tepungnya sampai tercampur rata ya kemudian siapkan satu liter air dingin di dalam wadah lalu tambahkan 75 ml susu cair atau kalau enggak ada susu cair bisa menggunakan susu bubuk ya susu bubuk yang plan yang tawar dilarutkan ke dalam segelas tiga perempat gelas air baru dituang ke air dingin kemudian masukkan ayam yang sudah dimarinasi masukkan ke dalam air susunya sambil di tekan-tekan lalu si kulitnya itu dibuka sedikit lalu masukkan ke dalam tepung ya selamat menikmati selamat menikmati oke lanjut kemudian diaduk menggunakan tangan sebelumnya tangan saya sudah bersih ya saya sudah susu tangan terlebih dahulu dipastikan tangan anda juga harus dalam keadaan bersih ya nah lalu diaduk-aduk diaduk agak di tekan-tekan sedikit diputar-putar di kudak-kudak ya sampai benar-benar si ayamnya tuh benar-benar kering kemudian dicelupkan lagi ke dalam air baru sekali penumpungan udah kelihatan agak keriting ya nah udah seperti ini dicelupkan lagi ke dalam air lakukan semuanya sampai semuanya habis ayamnya habis nah dicelupkan lagi kemudian tiriskan ayamnya sampai tidak ada lagi air yang menetes ya diamkan sebentar oke masukkan ayam ke dalam adonan tepung lalu diaduk-aduk nah diaduk-aduk seperti ini sambil di agak diangkat sedikit ya diaduk sambil agak di tekan-tekan juga nah ini saya cuman dua kali penumpungan aja kalau kalau pengen hasil yang lebih bagus lagi pengen lebih keriting lagi bisa tiga kali penumpungan ya ini baru dua kali penumpungan halapan seperti ini sambil diaduk-aduk nah sambil di agak di agak di tekan sedikit kalau udah kelihatan kribil-kribil keriting hentikan pengendukan ya karena jangan terlalu lama juga ngenduknya kalau kelamaan nanti akhirnya akan hasilnya akan menggumpal lah kalau udah seperti ini udah cukup nah udah cukup udah digoreng nah udah siap untuk digoreng ya lihat hasilnya guys ini baru dua kali penumpungan ya baru dua kali penumpungan aja kelihatannya udah udah agak lumayan keriting ya apalagi sampai tiga kali penumpungan biasanya kalau abang-abang yang biasa jualan di pinggir jalan tuh biasanya dia sampai tiga kali penumpungan ya jadi kelihatannya ayamnya lebih lebih besar dan lebih keriting oke selanjutnya kita lanjut ke tahap penggorengan pastikan minyaknya harus banyak ya sebelum ayamnya dimasukkan ke dalam wajan atau sebelum digoreng ya pastikan minyaknya harus dalam keadaan panas ya guys ya ya kira-kira suhunya sekitar 150 derajat celcius kenapa harus panas guys karena kalau disaat kita menggoreng ayam dan minyaknya belum bener-bener panas nantinya hasilnya terigunya akan ngelupas ya akan terpisah dari ayamnya jadi sebisa mungkin diusahakan minyaknya harus bener-bener panas untuk mengetahui minyaknya panas atau enggaknya tinggal dicilupkan aja sedikit apa tangan bukan tangan jangan kalau tangan nanti takutnya panas ya dicilupkan adenan terigu sedikit aja kalau udah berbuih udah ada gelombungnya baru itu tandanya minyaknya udah panas ya kalau warnanya warna ayamnya udah seperti ini udah agak sedikit kecoklatan segera kecilkan apinya ya dikecilin aja supaya supaya tidak gosong nah ini udah sekitar lima menit lebih ya langsung kecilkan apinya nah dikecilkan aja nggak apa-apa oke kalau warnanya udah seperti ini itu tandanya ayamnya udah masak ya guys ya segar diangkat ya kalau kelamaan ngangkatnya malah takutnya malah jadi kosong Oke mungkin sekian dulu video dari kita guys ya sampai jumpa lagi di video berikutnya Insyaallah dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa di tekan tombol loncengnya supaya kita bisa berlangganan dan bagi yang udah subscribe saya ucapkan banyak Terima kasih ya semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dipanjangkan umurnya sukses selalu untuk kita semua Amin